Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya disini Sika Epsile Oke di video kali ini kita akan meremot klien ppoe ya klien ppoe nanti kita akan remote disini yaitu disini kan kita menggunakan Olt Oke kita coba buka Olt ini Oke kita buka Olt kita akan remote salah satu pelanggan vvoe ya kita cek disini Oke kita cek ya eh yang kita remote ya Oke ini saja ya yang jalal ya kita pakai yang jalal Oke langsung kita oke langsung kita masuk ke secret kita cari yang nama jalal jalal di mana dia kok jalan Oke ini kan Oke jalal kita ambil yang 192.168.200.52 Oke kita akan remote remote si jalal ya dari 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 server ya kita remote saya menggunakan disini yaitu wifi ya sinyal wifi kita coba cek apa benar sinyal wifi saya pakai Ayo kita cek sinyal wifi coba ya ke kapsen Hai Oke kalian lihat disini ini kapsial ya saya pakai pocar yang namanya visi oke oke sekarang kita coba remote remote yang bernama jalal tadi ya kita pakai Google Chrome saja oke saya akan coba remote langsung saja ya nanti sambil kita lihat settingannya kayak gimana oke ini saya menggunakan modem huawei hg82 g8245 ah ya oke langsung saja ya kita coba remote dari sini 192 168 200 552 tadi ya atau 57 kita coba cek lagi khusus biasa melepaskan jalan Oke ini dia ya daparnar ya 52 kita coba cek 52 kita enter tinggal kita tulis yang di remote ya ini IP yang di remote tinggal kita tulis di sini remote address ya remote address addressnya kita yang remote addressnya IP yang remote address kita pilih kita tulis di url di Chrome atau bebas lah browser pas aja lagi kita enter oke kalian lihat di sini your connection is not private nah koneksi kalian itu tidak pribadi ya langsung kita klik A depan set lalu kita proses yang address tadi yang kita buat maka kita akan diarahkan ke HG8245A kita coba masuk menggunakan Hai ke support ya biasanya yang lima kayak gini yang biru yang biru bawah atau ada pernya itu eh support ya support terus password the word the word in your head oke apakah benar oke saya tulis kayaknya tadi atau ulang ya oke sudah terbuka ya oke kalian lihat di sini oke 8245 online kalian lihat di sini one-nya di sini saya menggunakan pilan ya saya menggunakan pilan di sini oke kalian lihat di sini yang di oke yang yang pilan ID 20 saya buat untuk everybody yang kecilan ID 10 untuk hotspot ini hotspot nya ya SSID2 kita cek di sini oke ini nama SSID nya yang jalan itu Alvin dan SSID vouchernya itu kayak voucher nah seperti ini kan oke seperti ini guys oke kita sekarang kita menuju ke settingannya ya oke langsung saja kita bahas di sini ya sentuh settingannya oke yang harus kalian conteng atau sekalian merubah di sini itu security kemana ada di sekuri masuk ke security dan pilih di perwar level kalian pilih jangan di disable atau di medium atau di low tapi kalian pilih user defined oke kalian pilih yang ini lalu masuk ke point access tinggal kalian conteng yang ini yang ini kan http http ya kalian conteng lalu masuk lagi ke one access control nah di sini kalian tinggal pilih kan biasanya kayak di one name itu kalian pilih di sini tinggal kalian pilih internet rvlan 20 lalu kalian conteng http lalu afle jadi dia tinggal kalian remote seperti yang saya lakukan ini seperti ini ya untuk remotnya cukup sederhana yang tipe HG sama saja ya sama kayak yang haliman juga kayak gini ini yang penting kalian yang penting kalian pilih yang di firewall nya itu yaitu firewall level pilih user defined jangan di disable tapi di user defined seperti itu guys untuk eh meremote dari apa namanya dari jaringan apa namanya dari jaringan hotspot kalian ya kayak gitu ya kalian bisa menggunakan handphone bisa juga kan seperti ini oke nanti di pembahasan berikut di video berikutnya saya akan membahas tentang eh bagaimana cara kita apa namanya bagaimana cara kita eh meremote OLT ini OLT Hiyoso ini yaitu bagaimana cara kita meremotenya nanti di video selanjutnya ya jadi di space saja ya biar kalian tidak ketinggalan video yang saya upload yang terbaru atau biar kalian tidak apa namanya biar kalian tetap dapat notifikasi silahkan klik subscribe dan selalu aktifkan tombol lonceng di all ya biar kalian tidak ketinggalan nanti pas eh pertama kali saya upload jadi pertama kali pas saya upload jadi langsung masuk notifikasinya ke ke channel kalian kayak gitu guys oke semoga rezeki kalian bertambah dan selalu rezeki selalu diberkahi dan tentunya jangan lupa bersedekah biar rezeki makin bertambah oke sekian dulu dari saya mungkin hanya ini yang dapat saya kasih informasi tentang bagaimana cara dalam remote eh router huawei yang tipe HG8245 aai ataupun yang tanpa embel-embel di belakang ini ataupun yang apa namanya yang tipe H atau H5 sama jadi sama saja guys cara mau remote-nya oke eh mungkin aku sudah tadi ya oke sekian dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh